Hai, Mama Isda disini. Ayo-ayo, yang suka dangdut mana nih suaranya? Jangan skip nonton Rising Star Dangdut ya. Pokoknya nonton terus di MNC TV dan juga RCTI+. Jangan lupa nonton, like, comment, dan juga subscribe channel Youtubenya Rising Star Dangdut juga. Pokoknya tonton terus di MNC TV dan juga RCTI+. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel Youtubenya Rising Star Dangdut juga ya. Dukung juga dong peserta favoritmu di aplikasi RCTI+. Caranya gampang banget. Download dan buka aplikasi RCTI+, lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut. Pilih dan vote peserta favorit kamu. Selamat menonton semuanya. Selamat datang lagi di Rising Star Dangdut. Sudah bersama dengan Mida dari Palu. Hai, Mida. Gimana rasanya? Bentar lagi kamu akan bertemu 30 juri depan muka kamu. Ya Allah, diketah. Eh, kalau sampai nanti kamu berhasil memutar revolving stage, apa yang akan kamu lakukan? Mida akan joget ular kobra sama Bang Ebel. Tuh, joget motok-motok ular kobra itu? Ya. Gayanya Bang Ebel. Serius, serius dong. Wow, bakal dikantikan banget ya. Nanti Mida bakalan duet ya. Duetnya bukan bernyanyi, tapi bergoyang kobra dengan Bang Ebel kalau sampai berhasil memutar revolving stage. Ya udah, kita doakan semoga berhasil. Jangan lupa ya lidahnya, motok-motok-motok mantap. Oke, langsung saja. Ini dia, Mida dari Palu. Nama aku Hamida. Umur aku 21 tahun. Asal aku dari Palu. Umi Elvi, aku nge-fans banget sama Umi. Semoga Umi suka ya sama penampilan aku. Tengen deh duet sama Umi. Semoga Umi mau ya. Tengen deh duet sama Umi. Hari ini saya umumkan pada bulan. Pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih. Tengen deh duet sama Umi. Tengen deh duet sama Umi. Tengen deh duet sama Umi. Untuk ada cari satu untuk ku kalau bisa kau bagikan kepadaku untuk pacarku dunia. Keakhiran tidak perlu kaya Asal dia setia Cinta dari muda sampai tua sama-sama Kalau ada cari satu untungku Kalau bisa kabarkan segera Buat apa banyak cinta Buat apa banyak cinta Tapi semua pendusa Manisnya hanya di bibir saja Yang gagah banyak kulahnya Yang gagah banyak kulahnya Yang tempat banyak tinggalnya Lebih-lebih kalau sudah jaya Ku tak butuh cinta Kaya dunia Yang ku cari kasih Dunia Dunia Akhirat Terima kasih Terima kasih Siap-siap eh Bel Ayo Bel Sini Bel Baru kali ini gue liat ada perempuan pengen banget goyang sama lu Bel Tuh-tuh Aduh-aduh dia ngerti Gitu gila tuh Nah Repot banget emang repot Hei-hei Repot gak tuh goyangan kobranya ya Bel Oh lagu dulu dia minta nya Siap langsung Hei Kobra jantan omertina ya Gak gitu katanya salah or Lidahmu ajaib ya Bel Oke Oh Wuh Susah kali Bel jangan gitu Gak bisa dong Susah Bel Gak gak Bel susah Bel ikutin lu Bel susah Bel Bel susah Bel Bel jangan yang susah-susah dong yang di atas aja Yang yang susah dong Oke oke santai ya santai Gak santai oke Oke Ya santai Ini uler di atas pohon aja ceritanya gak usah ke bawah-bawah Di atas pohon Gak ke bawah-bawah handphone Di atas aja Ini sekali lagi Ini sekali lagi Tapi semua juri ikutan ya Juri utama juga Setuju Setuju Oke Siap Matok-matoknya Bel Mulai ke balik Lu gak kebalik lu Bel Bel Gimana lu Bel Haha Kala lu Bel Gimana dong Gimana dong Gimana dong Gw kohor makan loh Bel Dia mau jawab kita sama lu Bel Thank You Bel Lumayangnya 80 Lumayang dapet 80 Ujung-ujungnya pada yang ada ada beberapa yang memang tidak on tempo sama sedikit warnes Iya awalnya bagus banget. Awalnya bagus banget Ubi ini. Iya pas direpnya. Tapi pas dimulai ke akhir-akhir justru kamu gak duduk gitu loh. Oh gak dicono. Mungkin karena terlalu apa banyak aplaus dari juri yang belakang itu. Jadi dia aduh kayaknya gimana jadi terganggu atau gimana gak ngerti deh tuh. Padahal aduh udah bagus banget deh depannya. Cuman kok belakangnya jadi menurun. Apa dicoba tau Umi? Dicoba lagi refnya tadi tuh loh Ubi. Sama ini sih yang agak terganggu improve-improve kamu tuh gak nge-tune. Jadi kita kan padahal selalu bilang kalau ada improvisasi harus bertanggung jawab. Tetapi kalau tidak bisa mendingan lagu-lagu biasanya. Atau mungkin Bu bisa jadi, maaf mungkin bisa jadi. Karena dia untuk nge-tune ke tempo yang nada tinggi. Dia gak mampu makanya berusaha untuk meng-improve kemana-mana gitu. Tapi Bunda untuk seorang Wida yang belum pernah dimanapun loh. Kalau dia nyanyi belum pernah dipanggung besar seperti ini. Tapi penanggung. Usahanya bagus sih. Bagus. Baru pertama ini. Dan dia ternyata penyanyi panggung juga kok. Iya. Iya. Iya kan. Jadi udah banyak latihan di luar. Berarti memang ini anak-anak rising star ini anak-anak yang memang. Fresh. Perjin ya. Di dalam dunia. Masih raw. Dunia pertalentersan ya. Betul. Oke oke oke. Perdana-perdana gitu. Ini dua yang kanan emang susah banget yang ngasih bintang kayaknya ya. Mama Isda sama Neng lagi perasaan lagi baik-baik aja kan. Gak ada masalah di rumah. Gak ada masalah di rumah kan. Gak ada masalah di rumah kan. Gak ada. Lagi perasaan. Lagi senang banget di rumah ada cucu. Iya kan. Lagi happy banget kenapa lu. Gak ada masalah. Abis berkali-kali merah terus. Gak gak kali ini emang gue udah mulai agak pelit. Oh iya iya. Gue udah mulai agak pelit. Boleh saya berkomentar. Boleh. Silahkan Master. Mida ya. Mida ini jilbabnya putih, bajunya putih ya. Warnanya justru ada di bawah. Jadi saran saya buat Tim Wardrop. Jangan yang terang ditaruh di bawah. Karena audisi yang dilihat dada ke atas. Iya iya. Jadi kalo yang terang di bawah. Jadi kamu lihat tadi tuh flat kayak pocong malah. Gak ada gradasinya. Untung lagunya dunia akhirat ya ya. Flat banget. Mungkin dikerah dikasih apa kek. Cari ada apanya kek. Atau mungkin hijabnya warnanya orange kek. Jadi kalo kelihat cuman se-close gini doang. Putih gitu doang kayak kur-kur. Kurang bermain ya. Kurang bermain gitu. Kayak pinconginong ya saya. Hah? Kayak pinconginong ya. Pinconginong ya. Mungkin Master punya ada bros atau apa yang bisa dikasih ke Mida gitu. Gak ada semua pake persiapan ya. Mulai emosi ya. Mulai emosi ya Master. Gak emosi, gak emosi. Gak ada toko bukan. Toko udah tunggu jam segini. Benar ya. Jadi harus dipikirin tim One Drop. Itu permainannya adalah dada ke atas. Oke siap. Gitu. Tapi Master ini kan juga seorang penyanyi ya. Sudah punya single yang luar biasa booming sekali. Tentu saja. Terang dikit dong pacar dunia akhirat tadi buat. Nadanya boleh? Boleh ya? Siap. Nadanya boleh. Nadanya dari laki ya. Laki. Hari. Eh bukan nada gue nih. Ya aku. Makanya katanya gue juga. Heh. Rupanya nyanyi di hari dulu. Nadanya bener-bener. Gak, gak ini bukan nada gue. Coba nada laki, nada laki. Coba nada laki. Coba nada laki. Laki ngerita-ritaan. Laki ngerita-ritaan. Nah tuh. Hari ini. Oh. Eh tar dulu. Master. Lip glossnya agak mulai. Udah abis ma. Lip gloss gue di mobil. Cus. Saya. Ice. Saya. Saya. Mereka kena burger pada celeng ya. Iya. Lampur kelapa tempe. Pada bulan. Oh. Oh. Bulan ada di bawah ya. Bulan ada di bawah. Super mega bintang. Ya kalau penonton itu kan ada di bawah. Iya. Iya. Dimana-mana. Pada bintang. Oh. Nice. To make you. Dapatkah ku miliki seorang kekasih. Gak dapet kayaknya, gak dapet kayaknya. Gak dapet kayaknya gak dapet terus. Mustang awet terus. Hei. 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 Jari pemain. Jari pemain. Ini keren. Ini improvnya. Dia punya jari main-main guys. Dunia. Oh. Hei. 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 Dia punya melodi. Dia punya melodi. Bemain loh. Bemain. Bemain dia punya melodi. Kalau kamu udah jadi bintang. Halo. Itu pemain musik ikutin bintangnya. Oh. Ya. Kalau belum jadi bintang. Lu nguber. Jangan luber. Oke. Tapi Nida. Ini baru setengah jalan. Kamu bisa memutarkan. Jari satu. 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 Baiklah. bisa membawah kamu ke Top 12 ya. Pos ke banyak-banyaknya ya. Oke kita masih ada satu lagi nih. Mthink. Huuh. Coba kita lihat sudah siap-siap.